yo what's up guys ketemu lagi sama gue yozora di video kali ini gua mau sharing line up yang gua pakai di regular arena dan juga ekip-equip yang gua pakai di hero-heronya tapi sebelum itu gua mau minta like dan subscribe dulu dari kalian guys thank you oh ya sebelum masuk lebih jauh guys guys gua mau disclaimer dulu sedikit bahwa line up yang gua pakai itu bukanlah yang terbaik ya guys banyak formasi-formasi di luar sana yang jauh lebih bagus daripada informasi yang gua pakai karena kalau kalian lihat di sini juga lu lihat no gua kalahnya banyak banget ya menangnya satu kali doang kalahnya berdua tiga empat lima enam kali guys jadi udah pasti ini bukan formasi yang terbaik yang kedua tidak ada anjuran buat siapapun untuk menggunakan formasi dan line up yang gua pakai jadi kalau kalian suka silakan pakai kalian enggak suka juga enggak apa-apa Nah sekarang ayo kita cek line up yang gua pakai nah ini line up yang gua pakai guys standar seperti biasa di sini gua pakai belly jadi sebagai cornya ya damage dealer satu-satunya di tim gua karena ya kalian udah tahu lah OP ya kan terus yang kedua gua pakai si krete krete ini tugasnya sebagai tanker yang pasti ya guys dan kedua dia punya CC annoying rese dan damage-nya pun lumayan selain itu si krete ini juga punya komender sama prototipe yang sejalan sama si belly jadi emang ini cocok banget buat main bareng ya terus yang sisanya gua pakai tiga support yang pertama gua pakai Mas Rani di sini jelas fungsinya yang pertama buat kasih silty agais ke belakang si belly terutama karena belly gua ini punya HP paling kecil diantara yang lain jadi beli musuh itu pasti secara otomatis bakal lompat ke belly gua maka dari itu belly belly gua gua taruh belakang supaya dapet shield dari si Mas Rani nah terus juga si Mas Rani jelas healnya kita butuh ya guys berdua sama Serena terus di sini ada res yang fungsinya buat ngasih di bath ke si belly supaya si belly bisa spam skill terus-terusan sekarang gua bakal bahas komender dan prototipenya guys Nah sekarang gua udah berpindah posisi guys biar kalian bisa ngelihat prototipe dan komender lebih jelas ya yang pertama gua pakai komendernya udah pasti gautier ya guys ini kita full support untuk si belly karena skillnya ini kalian pasti udah sama-sama tahu lah ya Nah untuk prototipe pertama gua pakai penruh penruh ini gunanya kalau si asasin sama vangwaard eh silpnya hilang dia bakal nyetun dan ngedamage 90% dari silp dan penruh ini performanya bagus banget di arena guys apalagi kita pakai pakai kreta juga kreta juga sama bisa trajer penruh yang kedua di sini gua pakai prism amulet masih level 19 guys ini fungsinya buat nge-delay nge-delay damage yang diterima si kreta biar dia lebih survive ya lebih lama terus yang terakhir gua pakai flashpoint flashpoint ini juga connected well ya sama sama komender sama penruh dan sama hero si belly dan kreta guys terus karena flashpoint ini fungsinya adalah ketika yang pertama ketika healer kita keluarin skill itu semua semua cooldownnya itu berkurang kalau kita kalau si healer kita keluarin skill healing ya berkurang 30% yang kedua kalau seandainya hero kita darahnya penuh hero kita yang lain siapapun itu ya berlima ini terus apa namanya dapat heal koldernya penuh terus dapat heal maka healnya itu akan diubah jadi shield dan ini yang bikin flashpoint ini bener-bener terkoneksi dengan baik sama line up ini guys dan ini juga alasan kenapa gua bawa dua healer karena seandainya darahnya penuh walaupun penuh gitu ya tetapi tetap sil apa sorry healnya itu tetap berguna karena di convert jadi shield dan kalau shieldnya pecah itu bakal nge-trigger and rune jadi kayak semua nih semua prototype dan setupnya ini bener-bener saling trigger gitu guys Oh ya tadi gua belum kasih tahu status sama skillnya gautier ya di sini gua cuma ada cuma ada beli doang dan depan 6% belakang dapat attack 6% sama support dapet darah 23.000 guys kurang lebih 24.000 lah jadi ini pakenya apa adanya aja ya guys yang penting karena ada karena ada beli dan back attack nya sih yang gua ambil nah gitu aja formasi gua guys simpel kan enggak enggak perlu ribet-ribet banyak pemikiran gua cuma pakai yang standar-standar aja dan sekarang gua mau sharing ekip-equip yang gua pakai di hero-hero ini guys Oke guys sebelum kita masuk ke screen ekip gua mau disclaimer dulu satu kali lagi bahwa ekip yang gua pakai di hero gua bukanlah yang terbaik setiap orang punya hoki masing-masing dalam opsi ekipnya dan punya pemikiran masing-masing dalam setup ekipnya jadi disini tujuannya murni sharing dan gua tidak memaksa atau menganjurkan orang untuk menggunakan ekip yang gua pakai kalau kalian mau pakai silahkan enggak juga enggak papa bebas ya guys oke yang pertama kita langsung masuk ke Sibeli aja nih guys nah ini Sibeli startnya segini guys attack sama defense dan HP nya untuk ekipnya kalian bisa lihat di sini atknya 28,8k critical damage nya sekian aku kita ratenya ya ini gua bakal tunjukin opsi-opsi nya nih kurang beruntung nih gua senjata guys senjata gua nggak ada yang bagus ini ini yang paling lumayan nih lu bayangin cuma ketika red doang aja paling lumayan ini baju ini cananya nah ini ekip-equip yang gua pakai ya guys buat si beli beli gua dan disini weaponnya udah plus 30 ya guys cuma kalau gua boleh menyarankan guys walaupun gua tahu ya nyari-nyari opsi yang bagus juga susah kan karena gua juga ngalamin ekip gue jelek-jelek cuma saran dari gua idealnya ya kalau untuk beli Hudson attack kita jangan terlalu kecil guys karena disini di apa namanya exclusive weaponnya ini kita butuh attack kita lebih tinggi daripada musuh yang kita serang jadi ini ini ekip yang gua pakai guys usahain apa kalian jangan jangan terlalu rendah critical red juga jangan terlalu tinggi sama jangan terlalu rendah juga ya critical red critical damage juga sama itu aja guys untuk balik beli Hudson sekarang kita lanjut ke siapa nih Serena ya guys Serena gua disini exclusive weaponnya masih plus 20 ya guys ini belum kayaknya gua belum belum berencana king karena return susah banget langka banget anjir jarang dapet malah kan sekarang ini ekip yang gua pakai gua pakai healing set dua sama Igor ya untuk figur untuk yang bawah ini gua pakai HP semua alasan gua pakai healing set ya ini ya guys apa standar lah karena emang healnya lebih gede dibanding pakai figur walaupun darahnya lebih kecil ya cuma 1,8 dan ini untuk opsinya gua utamain sebisa mungkin ya walaupun enggak semua tapi sebisa mungkin gua dapetin damage reduction sama HP persentase walaupun kayak gini kadang malah dapetnya critical red tuh ini nggak ada damage reduction ini ada ini damage reduction nya ada ini ada dan ini juga ada tapi kecil ya cuma 3,2 tapi kurang lebih gitu guys setup gua buat si Serena sekarang lanjut lagi tadi siapa ya si res ya kita lanjut ke res nah untuk si res ini ekip yang gua pakai gua pakai satellite gap set like gap ini dia ngasih energi 200 di awal main tujuannya biar cepet skill ya biar bisa biar si belinya bisa langsung skill duluan dibanding musuh ini untuk bawahnya gua pakai HP dan sepatu gua pakai damage reduction ini terserah kalian mau pakai HP juga bebas lah ya tapi gua pakai damage reduction karena gua nggak punya yang pertama menurut gua gua lebih suka damage reduction yang kedua gua nggak punya HP persentase juga dipakai buat tanker jadi gua pilih buat pakai ini dan untuk statusnya rata-rata gua carinya punya damage reduction juga ya guys Oke oh iya exclusive penya ini masih plus 20 guys ini belum gua naikin juga sama Hai belum ada batunya nih start yang didapet Hai sekarang kita lanjut ke si mas Rani ya Mas Rani exclusive weapon juga masih plus 20 sama nih gua gua ada sih 400 tapi sayang lah gua nanti mau ngelihat Ravena dulu kalau Ravena GG banget OP banget gitu gua pakai Ravena tapi kalau Ravena biasa aja udah mungkin gua pikirin pakai buat Mas Rani terus ini gua pakai healing set walaupun walaupun si skill shieldnya ini berdasarkan HP ya 5% dari HP tapi gua tetap lebih pilih healing healing set karena gua hitung-hitung 5% sorry maksud gua kalau gua pakai full figure ya itu selisih shieldnya enggak terlalu beda jauh guys sedangkan kalau gua pakai healing set jumlah healnya itu kerasa banget gitu bedanya dan ini juga gua fokusinnya sama ya HP bisa mungkin gua dapetin HP sama damage reduction walaupun enggak semuanya dapet terus bawahnya juga HP semua ya ini total statnya dari Mas Rani gua nih yang terakhir kita cek ekipnya sih krete ya mana krete nah ini nih krete gua disini gua main full figure set guys jadi ini ini sebenarnya ekip apa adanya sih karena ya figure ini gua nggak punya banyak jarang dapet guys jadi ini gua pakai apa adanya tapi gua usahain dapetnya apa namanya damage reduction gua pakai HP dua-duanya dan disini sepatu gua pakai damage reduction juga ya ini kebetulan dapet yang HP kalau bisa ini sepatu emang harusnya HP kayak gini ya guys dan untuk exclusive penyakit gua udah plus 30 sebenarnya ini enggak enggak terlalu apa ya guys enggak terlalu kalau dibilang pengaruh sih pengaruh ya antara plus 20-30 pasti ada pengaruhnya cuma kalau kalian pengaruhnya apa istilahnya belum belum plus 30 dan punya batu mendingan disave ke karakter lain yang lebih penting aja guys ini dulu gua gua naikin karena mention altar kan masih gampang tuh dulu ya dapat dapat batu merah jadi ya udah gue naik-naikin aja pikir gue gampang ini dapatnya ternyata sekarang di nerf anjing susah dapetnya tapi udah terpakai udah terlanjur plus 30 ya udahlah ngapain ini start-start defense-nya jadinya enggak terlalu tinggi ya guys karena gua pakai full HP semua tapi gua pernah ngebandingin pakai dua set gua ganti defense dan menurut gua secara cara damage enggak terlalu jauh berbeda dan secara surpat ability lebih bagus pakai set HP kayak gini semuanya tapi terserah kalian ya ini kan cuma asumsi gua cuma opini gua aja kalian mau pakai set apapun tuh bebas ya guys nah sekarang gua mau nyerang eh semua nih dari dari Om Michwoy masing satu ya kata sampai saya Om Bapau sebenarnya kalau Om Bapau sih mungkin menang kecil banget lah cuma kalau buat ngetes enggak papa guys karena kita akan mau mau lihat sejauh apa gitu kita sama yang di atas kita tapi kalau untuk membabi buta jangan ya guys kecuali anda mau konten ya saya enggak papa tapi kalau buat main pun nyari poin jangan ya guys buat ngetes kali-sekali boleh lah tapi kalau buat nyari poin mending kita kita lawan yang menurut kita kita bisa menang gitu eh gua mau coba lawan satu persatu yang tadi ya guys dari Om Michwoy sudah di arena ini kita kalau kalah sebenarnya enggak apa-apa sih karena poin kita kan enggak kurang kita cuma ruginya tambahannya aja kan seandainya kita menang tapi poin kita enggak kurang sama sekali jadi untuk testing-testing sebenarnya enggak jadi masalah guys enggak rugi gitu maksudnya kita testing-testing itu agak malah udah kalau arena ini kalau ngomongin beli ya guys sebenarnya lebih ke arah oke-oke-an sih kalau belinya skillnya tepat kita bisa menang tapi kalau pergerakan beli musuh yang lebih bagus gitu akhirnya biasanya justru kita yang kalah gitu jadi sebenarnya level level kalau bedanya tipis-tipis Indonesia sebenarnya enggak terlalu pengaruh sih tadi udah lawan omwi apa mitswoy sekarang kita lawan ombenz makanya gua gua ya anggap dari sepuluh kali pertandingan gua menang sekali gitu loh om bapau itu bisa kejadian kayak gitu karena posisi belinya kebetulan beli gua akhirnya pergerakannya lebih bagus gitu tapi kalau umumnya kalau sama-sama eh pergerakannya sama-sama pintar gitu biasanya gua kalah makanya kenapa ini game menurut gua bisa F2P bisa bersaing ya salah satunya karena alesannya itu guys karena ada perangai gitu yang yang bermain enggak cuma start enggak cuma upgrade hero kita gitu terus Om Lucifer ya Om Lucifer nih formasinya kuat ya karena like penggunaan heronya sama cuma bedanya hanya peletakan aja ya ini kenapa gua gua tak bawa dua healer kalau pakai setup gini karena setiap dia ngeheal kalau darahnya penuh-penuh kayak gini ini jadinya malah jadi shield dan shield ini ini berguna buat si penurun nyetun jadi kalau kalau di arena ini sebenarnya guys ya prinsipnya gini sih siapa yang belinya mati duluan dia yang kalah udah begitu aja kecuali memang kadang beruntung ya belinya kadang mengong jadi berbalik menang tapi itu kali dalam 100 lah jarang lah kayak gitu kejadian tadi kita udah 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 benarkannya udah semua ya lawan omicuy Benz musifer sekarang kita lawan om cimol liste kita lawan boss terakhirnya Ombapal Lord Bapal ini kalau coblos mati tadi udah udah nggak ada harapan menang guys jadi bener-bener apa namanya beli siapa yang duluan mati dia yang kalah udah kecuali emang belinya beda jauh ya kayak beda akan 240 sama 200 gitu tapi kalau 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 belinya beda-beda tipis gini kayak gua 231 nih om cimol 2019 terus ini sama-sama 24 ya Nah ini cuma pertarungan siapa ya belinya mati duluan aja gitu ini boss terakhir kita lawan Om Bapal lawan Om Bapal ini Om Bapal ini kuat banget anjir belinya ini peluang menangnya kecil banget guys ini kalau misalkan beli gua berhasil ngebunuh duluan bisa menang tapi kalau beli gua mati duluan ya udah nggak ada harapan lah ini kemungkinan besar kalah guys karena tadi beli gua skillnya ngaco ya dapetan imun mulu lo mantap bener ini kayak gini kena skill nih guys ini bisa-bisa tewas nih belinya tuh tewas kan kurang lebih kayak gitu guys ini kalau 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 kita nyerang guys kita untuk testing-testing nggak apa-apa guys karena kalau kita pun kalah kita enggak berkurang sama sekali enaknya begitu ya eh Bapal GG banget nih belinya lihat oke guys udah habis kupon gua hari ini kiri videonya gua akhiri sini guys kalau kalian suka silahkan like dan subscribe see you